seru banget seru banget beda banget sama IBL sebelumnya tapi juga dari sisi pemain lokal pemain lokal tuh ibaratnya ga ada yang safe gitu lah iya gue juga pengen main over sisi sebenernya gue pengen main di luar what's up school fans dan balik lagi di trash talk untuk edisi juara IBL 2024 dan kali ini kita bersama Agassi Gontara Agass gimana kabar baik selamat dulu nih congratulations pada pialanya kedua ya kedua yang pertama lah ada ini yang pertama ada pialanya oke oke tapi kan banyak yang nanyain pastinya lah mainnya juga ke gua juara kedua perjalanan jelas berbeda tapi kalau untuk lo sendiri bedanya apa juara 2019 ya setapak dan 2024 sama pilih aja ya bedanya ya kalau menurut gua yang sama PJ itu gimana lebih puas lebih berkesan karena memang satu season lebih panjang kita ngomongin game juga kita lebih banyak ada IBL ada BCL terus untuk gua sendiri perjalanan up and down itu bener-bener di PJ tuh yang sangat-sangat roller coaster lah sekalian naik-naik sekalian turun ya turun sampai bawah gitu jadi ya di PJ lah lebih ada kepuasannya dua-duanya puas cuma PJ itu lebih spesial mungkin tantangannya lebih berat tantangannya lebih berat lebih banyak challengesnya kalau untuk lo sendiri apa tapi the biggest challenge gue harus kalau gue kalau gue tuh ngeliatnya mungkin secara peran sebagai pemain karena kan memang kita tahu lah PJ tuh kaliber pemain lokalnya pemain asingnya tuh mewah lah kan mewah banget ya kan jadi gua harus bisa nyesuaiin sama kebutuhan ketika gue main di lapangan gitu jadi nggak harus lalu yang kalau season lalu kan oh go to guy eksekusi bikin poin atau ya bikin create something lah kalau sekarang tuh lebih kayak oke gua harus kontrol permainan gue harus bisa atur tim tetep timnya tuh harus stay together despite apapun yang terjadi di lapangan susah nggak untuk lo menerima role tuh soalnya Arigi cerita mungkin kalau dia lumayan susah sampai dibantu sama Justin Brownlee iya gue jujur susah karena kan memang beda banget dan secara gue sendiri pun ekspektasi gue sebelum mulai season ini itu gue pengen kayak season kemarin gitu kan yang emang gue tuh pengen oke gue harus bisa bantu bawa PJ juara gimana pun caranya lah tapi ternyata ya mungkin yang gue plan sama yang terjadi dengan realita ya beda cuman tetap harus adaptasi lah sebagai pemain profesional harus bisa terima tapi oke lah di game kedua kemarinnya I will final off the bench 10 poin ya 10 poin 6 rebound 5 asis itu emang ada adjustment sendiri untuk lu makanya lu bisa lebih excel offensively atau gimana kalau dari gue sendiri adjustment cuma satu apa gue nggak mau kalah gue nggak mau gamenya selesai malam itu itu jadi emang mindset gue dari sebelum game please gue nggak mau kalah gue bakal berjuang mati-matian sampai kita menang jadi mungkin dari situ terus beberapa touch pertama di game tuh basket asis e-rebound jadi setelah dari itu makinnya lebih lebih enjoy lebih enak setelah game satu kan lu merasakan dua kali kalah ya di final berarti tadi lucu itu tahun lalu kan emang kalah juga di final nah setelah game satu ada pikirnya nggak sih oh my god here we go again sebenernya ada sebenernya jadi itu 2020 yang season bubble itu sama persis kayak season yang kemarin nih kita kalau game satu kan yang 2020 tuh kita dibantai cuma kemarin itu kita kita hampir dibantai juga iya iya gua bilang nggak kak Pras kak ini rasanya sama persis kayak season kita di 2020 kak please kak kita game dua hati-matian kak gimana pun caranya apa kayak jadi nembak jadi masuk semuanya atau defense ball dimanapun lu dive lah gitu rasanya sama persis jadi gue tahu gimana cara bangkit untuk menang di game dua itu tuh experience ya experience 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 sangat berbicara lagi di sebelum game dua itu jadi sebelum game kedua emang ada approach apa nih untuk lu tuh kayaknya gue liat lumayan rileks sih tapi semuanya kalau liat dari pemanasan gue cuma kayaknya gue nggak disitu kan gue cuma liat highlight-nya doang di videonya ibl ya kalau gue liat kayaknya lumayan rileks sih kalian sih di game kedua itu sih iya dibilang rileks mungkin tampang mukanya rileks ya tapi sebenernya juga itu bener-bener literally tuh kalau kita bilang every possession matters ya itu itu di game dua bener-bener do or die gitu jadi emang kita tuh fokus eksekusi sebaik mungkin dan kita juga adaptasi dari offense kita melawan zonenya SM lah kan di game satu tuh bisa dibilang kacau banget lah kacau banget jadi game dua emang udah dipersiapkan untuk untuk diperbaiki lu kan tadi bahas every possession matters ada satu possession di quarter ketiga dimana itu gue bilang adalah a serious changing shot itu adalah tembakan lu 3 point di wing dimana shot clocknya udah habis apakah lu merasa tembakan itu merubah momentum dan juga kepercayaan diri buat kalian oh itu itu banget banget sih banget kok soalnya kan gue juga waktu gue terima bola dari brandon kan emang itu gue out of position brandon pasti ke angka-angka kalan dikit aduh gue kejer pas gue terima tuh gue emang lihat shot clock oh sisa sedetik lah yaudah itu gue ya gue nampeng gue gak mikir gue liat ring terus gue asal lepas itu soalnya gue udah gini gue pump fake terus gue gitu itu gue gak tau loh kalau itu bahwa masuk sampai bener-bener penonton teriak wah itu gue kan gue pasti seneng banget dalam hati cuman gue gak nunjukin lewat ekspresi muka kan gue cuma kayaknya sain gitu doang lah tapi dalam hati gue tuh kayak anjing gue bangga banget coi itu kan kita sekarang lagi 55 56 lagi dalam pas masuk udah itu momentum dari situ tuh kayaknya kita merasa wah ini tonight is our game gue tuh kan live reaction pas lagi final selalu live reaction setiap game gue pas lu tembak itu gue langsung bilang pegy menang sih hari ini sih ini kayaknya ini pasti tonight malem kita ini kita gak akan pulang malem ini tapi gokil sih itu apa lu bener tapi itu guys detail penting guys dapet bola sebelum dapat bola berarti lead shot clock gue udah dapet jadi sebenernya ya sebelum dapat bola jadi pas brandon drive baseline do you know who gonna pass it to you? gue gak kayak 50 50 lah soalnya ada satu lagi di corner terus gue kayak slide ke top of the key kan cuman brandon tuh gak bisa liat jadi brandon liat open space yang disebelah kanan situ jadi gue cuma go to the ball aja ya itu lumayan sih menurut gue tuh menubah momentum banget dan juga menubah series tersebut sih menurut gue kayaknya emang takdirnya pegy itu ditentukan sama tembakan lu sih itu gak bisa juara sih itu mungkin salah satu biggest shot ya in my game basketball career lah ya oh oke bisa masuk di dalam list itu lah ya walaupun bukan game winner bukan apa tapi momentum changer itu itu penting banget juga buat kita lah buat gue sama buat pegy guys gue mau nanya kenapa sih susah banget nembes zone defense nya SM di game satu satu mereka gede-gede kok oh kayak ada artem soalnya mereka size nya yang panjang mereka punya siapa tuh Bagir, Sandi, ada Elgin Cook kadang-kadang juga yang ditaruhnya kadang di wing kadang di tengah ada Zamora juga yang size wise gede, strength wise juga kuat jadi emang ya mereka juga move nya bagus gitu di game pertama dan kita juga kurang bawa movement lah di game pertama, kan di game kedua kita lebih banyak side to side, tusuk, kick out, tusuk lagi apakah menurut lo waktu itu bin ditaruh di dua tuh ngaruh banget? ngaruh sih, itu mungkin emang pure position dia yang di harus mainkan tuh posisi 2 dan lo main point guard, lo lebih suka main point guard kan sebenernya? gue main point guard, gue sebenernya dengan tim kayak gitu ya dengan struktur tim kayak gitu gue lebih suka main point guard karena gue bisa atur gitu, jadi gue main pick and roll gak harus yang gue harus attack to the basket enggak karena gue tau gue punya bin, gue punya JB, gue punya KJ bisa inside outside, jadi lebih enak lah opsi passing ini nya tuh lebih banyak tapi kok main sama pemain kaliber kita udah mau dengerin lo gak? dia dengerin, game dua tuh semua kayak, kan gue suka huddle kan, gue bilang eh sini 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 dia dengerin kan, dia bilang oke kita, yang kita tuh main cuma against the clock gitu kita gak usah rush, kita bisa, kita eksekusi di under 10 second aja dia dengerin dia bilang oke oke, makanya kayak passing, 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 set, passing, lebih enak lah gitu ngeliatnya kan kayak sebagainya ini juga pasti ngeliat di game dua tuh lebih, flow nya tuh lebih ada main kita kan gak ada mic up deh kalo di IBL, kalo di NBA, penasaran gue kalo kalian tuh huddle up itu ngobrolin apa sih gitu ya? pertama kita ngomongin event, lu jaga siapa lu jaga siapa, kedua kita ngomongin offense terus kalo udah situasi genting nih udah bener-bener emergency situation, kita ngomong misalnya kayak game dua sisa berapa menit kita udah up 10 point, kayaknya masih sisa 3 menit waktu itu ya pas ada yang free throw, gue bilang, guys udah, kita sabar, kita udah up 10 points kita cuma play, kita our only opponent itu, the clock, jadi lu sabar, lu gak usah ada yang buru-buru sampe bener-bener open shot, lagi pass up the good shot for the greatest shot di team gue bilang gitu, dan mereka dengerin gitu, oke itulah, makanya kelasnya beda sih kalo ada dengerin sih, tapi kalo lu sendiri ngeliat game ketiga ya, obviously down 15 itulah, iya first quarter, pas lagi time out quarter 2, itu apa sih yang dibahas? itu kita sebenernya kayak, kalo gua ya, kalo gua dalam hati, ini udah down segini lagi kayak gua, gua gak mau kalah juga tuh game itu, please jangan dong, kita tinggal selangkah lagi menang adjustment di quarter 2 ya, yang waktu itu time out, kayaknya kalo calon tuh cuma bilang, guys, it's okay kita udah tau lah, ini adalah final, ini akan terjadi kayak gini, jadi udah main, tetep pede, execute dengan baik, udah gitu aja sih lu ngeliat 23, tiga run ya, kayaknya di quarter 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 sih gua lupa deh, kayaknya gua itu tuh 2, 5 deh, kayak dari quarter 1, 2, 3, 2, 3 ya itu gimana pas lu ngeliat itu tuh, oh damn, kita run lumayan gede juga nih itu waktu, kan Arigi masuk, Arigi masuk kan, terus dia 2 kali 3 point tuh, same spot, terus gua kayak dalam hati, wah ini kayaknya bisa nih, bisa kita balikin nih, beneran jangan kita bisa balikin tapi memang semuanya, contohnya dari defense, defense kita bagus, transisi offense, memang salah satu strength kita kan di transition kan jadi ya itu, kita di event mati-matian, pokoknya ya gitu lah, bener-bener 2 orang dari game tuh, udah bola kemana pun, orang kemana pun lu kejar, sebisa mungkin lu stopin gitu tapi tuh gila sih, what a comeback sih, itu mungkin salah satu comeback yang paling epic sih sepanjang, ideal final sih, lu pernah sih? dan pas lagi buzzer berbunyi gitu, perasaan lu waktu itu gimana tuh guys, akhirnya lega banget gak sih? kayak pas udah juara, itu bener-bener lega, puas, relief banget lah udah, akhirnya juara setelah, kita kan PJ ya, PJ sendiri kan 4 tahun, straight, back to back to back to finals akhirnya bisa juara, itu, wah itu bangga banget kok, ini akhirnya curse, lepas lu, puas banget gua, kapras lu setelah 7 tahun terakhir juara, oh wow, akhirnya baru juara lagi lu sekarang di juara 2 kali, umur masih 25 tahun, 25 udah main mau season ke-6, ini kan selain season ke-5 ya? iya, kalo kita hitung semua ya, kalo emang gua udah skip sebelum ke, maksudnya ya selain ke Spanyol lah ya? iya selain ke Spanyol ini season ke-5, mau ke-5 ya? mau ke-5 ya? udah habis do you still have that? hunger sih lu udah juara 2 kali gitu, lu masih muda gitu? masih lah, gua kan belum, yang individual awards gua belum MVP nih? iya, itu salah satu yang gua mau lah MVP Liga lah tapi kalo lu sendiri goalnya apa sih? selain individual, kayak lu mau 5, 6, 7 kan jarinya ada 5 nih, mungkin udah 2 ya 3 lagi lah minimal lah ya, masih bisa lah, karena gua masih 25 prank gua juga belum, masih nanti kan masih 28, 29 ya hopefully lah, bisa but you see yourself playing for a long time beth ya? iya, gua mau, iya gua juga pengen main overs sih sebenernya, gua pengen main di luar tapi ya mungkin kan ada, emang ada step-stepnya juga, jadi ya pelan-pelan lah, day by day aja oh lu still have that urge? gua masih, masih punya, masih ada urge pengen main ke luar, ke Jepang mungkin kita banyak loh sebenernya, ada lu, orang berharap lah, gua ngomongnya gini aja, lebih aman ngomongnya banyak fans basket yang berharap sih pemain-pemain muda kita, emm, overseas sih kalo lu sendiri, gua tanya sedikit aja ya, kayak, apa sih yang lu pengen dapetin kalo main overseas? satu, experience, karena experience itu kan sangat penting lah buat kita pemain basket untuk ke depannya nanti kedua, ya mungkin dengan bisa bermain di luar tuh, kita juga, gua tuh bisa tau juga, oh basketball di luar tuh gimana sih sistemnya mereka tuh gimana sih mainnya dan mungkin program latihan dan sebagainya lah jadi gua pengen tau, karena kan gua ada di US, gua tau lah, sistem mainnya lebih kayak ISO, one main show, go to guy gitu Eropa, team play, swing the ball, gini move the ball, nah gua pengen tau di Jepang tuh mungkin, apa sih yang beda gitu jadi wawasan basket gua pun nanti kedepannya lebih besar, disiplin kalo di Jepang kayaknya sih kayaknya itu pasti, kalo murah jago banget, main non-led nih, oh itu sih, itu spesial itu spesial deh, itu spesial banget, tapi kita balik lagi ke PJ, Gus gua mau tau deh, lu bermain dengan lu tadi bilang KJ, James Dickey, Anthony Bean, Joe Waro, Justin Brownlee, itu kalo dari lu sendiri, apa sih yang bisa lu take away dari main dengan orang-orang, pemain sekaliber mereka gitu mungkin, cara mereka see the game ya, kayak di lapangan, JB tuh suka, JB ya terutama JB kan JB tuh suka bilang, ini kalo dia kayak gini, lu adjustnya kita adjustnya kayak gini, jadi emang, karena kan dia emang udah experience one of the basketball guys in Asia lah ya, MJ nya Filipin itu, MJ nya Filipin ya, jadi wah inside dia ke basketball tuh bener-bener gua tuh kayak gak pernah, gua gak pernah denger, baru denger tuh dari dia emang dia tuh bener-bener high level, high level basketball player lah, semuanya juga, Bean, KJ, KJ di NBA tau harus ngapain, jadi emang spesial lah, itu suatu blessing juga lah, bisa share the court bareng mereka lah kita juga sebagai fans juga sangat blessed, oh lu bisa nonton, lu bisa neliat langsung, Justin Brownlee di ideal kapan lagi belum tentu tahun depan dapet lagi, makanya lu semoga lah, semoga sih harapannya sih balik lagi sih guys kalo dari lu sendiri, tentang Coach Ahang, Coach Ahang ini kalo gue liat very passionate banget tentang coaching and of course juga kayaknya calm banget sih kalo lagi di sideline, tapi kalo dari lu sendiri apa sih yang paling lu admire dari Coach Ahang? Coach Ahang punya, apa ya kita, kalo gue bilangnya demeanor dia lah, tau-tau demeanor kan kayak, kayak auranya dia itu di lapangan tuh kayak eh, jadi tim tuh langsung solid gitu lah, dari latihan pun dia kayak gitu, dia bener-bener sama yang dia lakukan di latihan sama dia di lapangan tuh treatmentnya tuh sama, dengan poisenya dia sebagai pelatih tuh luar biasa lah dia very professional kayaknya, iya profesional banget banget guys gue penasaran, kalo main sama Vita Jaya itu pressure nya tinggi gak? pressure nya tinggi gak? gue penasaran nih, karena kan orang selalu ekspektasinya kalian masuk final ataupun juga juara kan kayak, kayak ya bisa dibilang lumayan lah ya, banyak expectation lah ya dari fans, terutama kan, kayak oh lu PJ, squadnya ya mewah, masa kalah sih lawan tim kayak gini, masa menangnya cuma segini sih? ya ada lah, cuma kita kayak sebagai pemain kayak, men kita sebagus apapun basketball team, we're still basketball players, we're still beatable gitu loh jadi kita juga tau, ada, akan ada good days dimana kita tuh main sangat solid, kita akan blow out teams by 25-27 points, tapi akan ada juga days dimana kita bisa di kalahkan 5 points, 10 points gitu, bakal ada kalo dari lu sendiri waktu kita bahas BCL sedikit, kalo dari lu, waktu itu gimana gas, mengakali, lu masih muda sih, badan lu secapek itu gak sih main di BCL, main di IBL lagi gitu capek itu berasa, berasa banget, karena kan BCL pun kita ngelawan atlet yang lebih atletis, lebih kuat, jadi udah harus fight banget di court, terus main kan paling rest, main, one day off, main gitu jadi, jadi pas recovery day itu harus bener-bener ya lu rest, lu ice bat lah, massage lah, gitu lah, kalo gak sih bener-bener bisa cembira pronto injury banget nih, yang lucu sih yang kita gak mau gitu nah ini, melanjutin pertanyaan itu gue tuh sebenernya pengen tanya, di play off dan di final, kalo dari sisi pemain, kalo cuma gak ada rest ya, back to back itu game 2, game ke 3, itu kalian secapek apa? kita ngomongin game 2, game 3 kemarin final, itu gue sendiri, itu capek banget, jadi abis game gue selesai, euforia masih ada kan, gue tidur bangun pagi, berasa tuh kaki gue, udah mulai pegel, pas pemanasan tuh lebih berasa lagi wah, pas lagi warming up tuh, wah ini berat banget kakinya, cuma pasti SM juga gitu dong, gak mungkin kayak Embram, Arki, pasti gak mungkin dong dia fresh legs dia kayak gitu, tinggal battle of siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih mau gitu, untuk juara, udah gitu aja, kalo masalah capek, capek banget, udah pasti karena menurut gue kayaknya next season, itu harus ada jeda sih, satu hari, kalo, i don't know sih, that's my idea sih, setiap game, setiap game play off atau final, so at least harus jeda sehari karena menurut gue, kualitas, takutnya gak dapet kualitas permainannya sih, karena pemainnya pada kecapaian dan juga pelatih mungkin juga gak punya waktu untuk persiapan gitu loh untuk adjustment ataupun untuk, mungkin adjustmentnya cuma kayak kecil lah, kecil lah small adjustment here and there doang sih, jadi gue sih gak tau sih kalo dari pemain sendiri apakah kalian lebih prefer ada break sehari atau back to back? kalo kita ya, kalo kita ngomongin mungkin lebih ada rest sehari sih jadi per game itu ya ada day of in between, day of in between, ya kata itu lebih gak capek sih, kita juga sebagai penonton kekasihan kemai banyak yang gak dapet tiket soalnya, karena langsung sold out, iya soalnya pas dirilis katanya pas lagi game-nya main gitu jadi ya kata itu salah satu menurut gue kayak satu input lah untuk mungkin ideal bisa consider next year, karena gue juga kadang-kadang mikir anjur gue aja yang kagak main aja capek, eh apalagi yang main gitu kan, wah itu ngosong-ngosongan nih itu gak nyampe 24 hours pasti, gak nyampe iya pas-pas kan aja, literally pas 24 hours, karena lo malem kan harus pulang kasih tatangan dulu, foto dulu sama fans gitu kan itu udah takes time banget itu, mungkin baru nyampe-nyam jam 11 11, 11-11, sebelum makan dulu sebelum makan dulu, iya makanya jadi tuh menurut gue terlalu quick lah untuk turn aroundnya sih guys, ini kan squad PJ ini oke ada yang senior tapi ada juga yang kayak lo, Arigi Yesaya, Dede Aldi, Anto, Greens I don't know, I think I'm missing one eh gimana sih menurut kalian nih, kayak kalian tuh sering ngumpul atau sering ngobrol gak sih anak-anak muda ini kan ya obviously ada beberapa yang menitnya gak sesuai dengan harapan, jadi apakah kalian salih semangatin, ataupun kalian kayak oke kita punya goal nih, kita stay together sampe kita ntar juara beberapa kali gitu gimana sih omongannya kalo antara anak-anak muda ya salah satunya mau stay together lah sampe bisa bawa PJ terus jaya di atas lah gitu lah itu kalo ngomongin dari sisi kedepannya mau gimana kalo sisi dari kekompakannya ya kita paling di lapangan ya udah yang muda-muda gitu kita suka main nembak bareng, shooting bareng workout sebelum kan kita biasa nembak sebelum latihan atau sudah latihan, ya kita kumpul dulu karena emang kita muda-muda lawan senior, masih bukan lawan ya di pairing dengan senior yang experience-nya jauh di atas kan gak mungkin dong kita ketika dimasukin ke lapangan permainan turun kan gak mau jadi kita harus bisa ngimbangin kan PJ itu punya fasilitas lapangan punya fasilitas Tyler free kalo untuk lu sendiri, seberapa sering sih lu work together with Tyler gitu untuk improve on your individuals sebelum latihan kalo gua selalu sebelum latihan gua minta coach, gua bisa gak finishing drill atau misalnya post, mid post atau dribble, passing gitu gak lama paling kayak 30 menit 25 menit, tapi ya cukup capek cuman ada jeda kan, jadi misalnya latihan jam 10, 9 kita start sampai 9.25 setengah 10 terus kita udah nanti yang lain baru nembak gitu tapi untuk lu sendiri seberapa penting untuk tambahan sih karena kan gua pengen liat nih culture nya kok, pemain-pemain sekarang tuh banyak sih yang tambahin sendiri gitu kalo gua boleh sebutin ya 2 hardest worker salah 2 yang paling kerja keras di tim lah itu Arigi ya saya, itu tiap kali gua dateng latihan nih, gua kan rumah agak jauh ya, tapi gua macet jadi gua tuh sampe bisa 9.10, 9.15 lah mereka tuh udah nembak, udah basah Arigi ya saya, udah sama Tyler jadi itu salah 2 yang pekerja paling keras di tim lo ngeliat Arigi, sorry lanjutin dan kalo pentingnya tambahan buat gua karena gua masih muda dan masih banyak room for improvement lah di dalam apa buat basket gua gitu jadi gua harus tambahan itu salah satu essential banget lah buat kedepannya buat naikin skill buat terus tambah jago gitu apakah itu culture yang lu dapet dari Walnut High School? iya iya banget pasti karena di Walnut pun gua gua tuh bener-bener kayaknya hidung gua tuh cuma basket gua di Walnut gua gua tuh jarang banget keluar gitu paling keluar makan gitu gua makanya keluar kayak maul atau hengal gitu ya bisa dihitung pake jari lah jadi gua bahkan gua tuh hari minggu ya iya gua bisa chat coach, lu bisa bukain gym gak? hari minggu loh dan gua tuh udah basket Senin sampe Sabtu lu bayangin hari minggu gua masih mau basket lagi coba gimana gak enek coba mungkin yang lain yang nonton ya iya mungkin gak ada ngeri kayak gitu tuh kok lu bisa gak bosen sih? iya gak tau gua tuh kalo di US rasanya saingan gua tuh bener-bener US itu gede banget dan pool pemainnya tuh luas banget jadi kalo gua gak terus assess skill gua gua disini-sini aja bahkan gua bisa menurun jadi itu salah satu motivasi yang oke Sunday gua ngapa-ngapain kita nembak sejam aja sejam 45 menit gitu itu biasanya 5 spots 5 spots dari 2 terus pindah ke 3 iya terus kan kita pelatihnya banyak kan di US ada assistant ada head coach kadang head coachnya dateng yang bukain kadang assistant coachnya yang bukain kalo untuk lu sendiri apakah lu ada plan untuk main di Indonesia Cup? main sih ada gua pengen juara lagi main juara lagi Indonesia Cup juga pengen juara dia pengen juara lah kayaknya seru sih semoga sih yang muda-muda aja yang main Pras sama Reza duduk aja lah istirahat aja lah gausah main lah Pras sama Reza lah biar di bawah 27 lah kayaknya yang muda-muda pasti main sih pasti lah pasti main mungkin Capra sama Reza juga mungkin main tapi masih gak tau kita lihat lah kedepannya waktu official rosternya dirilis lah udah lah Pras sama Reza liburan aja lah gantian lah panjang dong liburannya dia udah senior ngomor gak apa-apa wajar biar yang muda-muda yang kerja kalo untuk lu sendiri berarti off season ini plannya apa? gua satu gua harus tambah strength gua harus gedein badan karena ngeliat judging from last season gua harus jaga pemain asing dan mereka tuh kuat-kuat dan cepat-cepat jadi gua harus lebih take care of my body sekarang gua harus gym lebih giat harus ya pokoknya strength wise harus lebih kuat untuk next season emang siapa sih pemain asing yang paling susah? kalo menurut lu yang menacap lu yang paling susah untuk dijaga Cantrell Buckley lumayan sih hah lu juga Cantrell? Cantrell Buckley Cantrell Buckley kan gua tiap kali lawan solo salah satu job gua tuh untuk stopin Cantrell Buckley tapi gua tau dia tuh kuat ah dia selalu bawa bola kali ya Zamora juga disana Zamora kalau Cantrell tuh lebih abe dia lebih strength kali mainnya dia strength iya dan dia juga ada size dan dia lompatnya juga tinggi tapi lu seneng lah jaga pemain asing kan lu pasti challenge sendiri dong itu challenge iya dan itu salah satu challenge yang memang gua pengen gitu loh gua mau gua bisa gak sih seberapa besar sih kemampuan gua untuk bisa stopin seorang Cantrell Buckley atau Zamora gitu makanya menurut gua ya bayangin lu ngomongin kayak aduh ada heritage ada importnya nambah tapi lu level competitionnya ibill seru banget kan kalo jadi lu sebagai pemain sendiri pasti lu jadi kayak makin termotivasi iya seru banget seru banget beda banget lah sama ibill sebelumnya tapi juga dari sisi pemain lokal pemain lokal itu ibaratnya gak ada yang save gitu lah iya jadi lu mau manage ya lu musti earn the manage lu gak bisa kayak misalnya yang dulu-dulu kayak oke gua main lokal gua top 5 local players in Indonesia gua bakal main terus kayak gua ada guaranteed spot sekarang lu gak bisa lu harus ya lu harus prove something untuk lu earn the manage di lapangan gak berarti sekarang even internalnya antar timnya juga kompetisinya kompetisinya lebih naik tapi itu bagus lah itu maksudnya mendorong biar juga pemain lokalnya makin jago iya pasti kalo lu di offer harus masuk harus siap harus siap oh gak di offer lagi sama jasin brown ntar jasin liat lo open ah kagak masuk nih agak asli lah gak usah lah sikat sendiri aja tapi itu si jb ya jb itu salah satu pemain asing yang kalo lu liat ya mainnya tuh gak yang kalo bin kan wah keliatan fancy jb itu gak tapi tau tau pas lu liat skor box apa fiba ini ya box scorenya ih 22 point 10 rebound 5 asis gitu tapi lu gak keliatan kayak quiet 20 points gitu kalo bin kan eksplosif 23 points 26 points tuh eksplosif keliatan lu ngeliat bin gimana di semifinal di final gila banget tuh ya gua gua bisa liat dari tatapan matanya sebelum game 1 semifinal lawan prawira kenapa tuh dia tuh bisa kayak dia bedalah biasanya dia kayak santai ini tuh dateng ke lapangan udah pake ini udah siap sepatu udah stretching udah nembak wah itu bener-bener bedalah aura dia tuh di semifinal game 1 itu beda dan itu lanjut sampe ke final game 3 beda banget dia tuh beda banget loh beneran gua bilang sama dia gua gak pernah liat lo joget loh iya kan dia bilang bukan nenek gua juga bilang itu kayak nenek kayak nenek ah nenek lu kurang nih aduh itu bukan nenek itu dari apa itu dari St. Louis atau apa gitu yang ngomong gue mirip lah kita bilangnya nenek gak pernah kan lu liat dia kayak gitu lu gak pernah itu bener-bener ekspresi dia tuh keluarin semua di lapangan was play-off semifinal sampe final nah gila banget aduh aduh udah lah gak usah tanya deh dari saudara lu nah ayo gua juga pingin menjawabnya iya pingin bener itu udah briefing dulu sama Agassi guys thank you so much seru banget ngobrolnya thank you oh iya Agassi selamat juga udah memberikan cincin sekarang oh iya ntar bonus kalo udah cair mau beli apa kan gua udah ngasih cincin juga ke pasangan seuhat tapi iya sebagian gua pakai sebagian gua safe untuk bayar gedung gua bayar gedung-gedung mahal guys se yang sangat gua emang udah gua lihat dan juga gue gak ngapain juara ngede gue pegang-pegang terus especialmente gue gak bakal juara ideal jadi gua ngerasain aja ini gua sayang-sayang terus ini sangat-sangat gua jaga gua elap terus ini gak boleh sampe kotor ini tah段at gimana? di kamar di kamar, di lemari, di atas gitu, jadi pas gue masuk buka pintu, oh, champion kok yang aspek gak ada ya, staffer gak ada ya, staffer tuh gak belum ada ini, staffer tuh cuma medali gak ada medali, gak ada medali juga, gak ada ya, gak ada, berarti ada foto doang sama Kho Kim Hong iya gila men, gokil sih lu sih, berarti dua kali juara dari empat kali final gue kan 2018-19 pertama final, 22-21, 22-23, 23-24 ya, empat kali final guys, empat kali final, dalam hampir 5 tahun doang, gokil sih kok tahun depan final lagi sih, gila sih amin 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 gokil sih agak sih sih, kan amin guys, sehat-sehat, sukses selalu thank you, thank you thank you guys for watching, hopefully you guys enjoy the interview and yeah, we'll see you guys again next video, bye bye guys namaste pasar thank you and selamat menikmati